Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ketemu lagi di sini sama saya Afib dari AKH channel di video kali ini saya tanti intinya berbagi masih sharing seputar bonsai sahabat ya Nah ini bahan bonsai dari asam jawa yang udah saya konsep gerak dasarnya seperti ini sahabat ya ini udah saya share ke sahabat beberapa bulan yang lalu hasil dari wiring yang saya lakukan sahabat ya Nah dari sekian bulan ini ada sekitar tiga bulan sahabat ya hasil dari wiring yang saya lakukan karena kalau melihat kondisi seperti ini bahan bonsai ini harus kita rawat sahabat ya Nah seperti di sini percabangan percabangannya bermunculan tunas-tunas sahabat ya sangat banyak terus nanti ini kalau kita biarkan kalau kita tidak seleksi ini nanti akan menghambat juga ke cabang yang kita program sahabat ya Nah di sini saya akan melakukan tahapan terhadap bahan bonsai asam jawa yang udah saya program ini dari semai biji sahabat ya ini dari semai biji ada sekitar dua tahun lebih lah saya memprogram dipot sebesar gini sahabat ya tidak digun dipot sebesar gini saya program terus saya tanam terus ini hasilnya sahabat ya ini udah saya lakukan pengawatan udah saya share juga ke sahabat teknik dari pengawatan gerak dasar dari bahan bonsai asam jawa ini sahabat ya ini pas waktu kecil saya meliukannya sahabat ya Nah ini boleh dilihat liukannya ini sudah menyatu dengan sempurna sahabat ya liukan ini menyatu dengan dahan yang ini sahabat ya dengan batang yang ini sudah menyatu nah disini juga saya udah melakukan tahapan nah ini meneruskan cabang yang ini udah beberapa kali saya melakukan tahapan sahabat ya Nah seperti disini ada pertumbuhan ini harus kita buang sahabat ya karena ini tumbuh kebawah terus kita tidak memerlukan cabang yang ini sahabat ya kalau kita pelihara nanti cabang yang kita besarkan ini akan kalah sahabat ya akan saya potong disini terus di cabang-cabang yang ini juga sama akan saya kurangi nah ini dahan yang kebawah sahabat ya Nah di cabang kecil-kecil ini ada titik-titik tunas yang harus saya pelihara sahabat ya Nah seperti cabang yang kecil ini akan saya pelihara nanti untuk mengisi alur ke arah sebelah kiri sahabat ya mengikuti dahan dari yang bawah ini sahabat ya Nah seperti ini akan saya pelihara nanti kedepannya akan saya biarkan membesar terus kalau yang ini akan saya kurangin sahabat ya yang ini akan saya kurangin terus kalau yang ini juga sama akan saya kurangin yang ini juga sama akan saya kurangin Nah di sini di belakang ada titik tumbuh di pas liukan ini sahabat ya tapi bukan di liukan dalamnya ini liukan belakang nanti akan saya pakai lah segini sahabat yang sangat terlalu panjang ini akan saya besarkan terus pertumbuhan yang belakang ini akan saya pangkas dulu konsep buang nah ini ada titik beberapa titik yang harus saya besarkan sahabat ya 123 sama yang ini sahabat ya Nah yang ini akan saya besarkan juga karena ini bukan di liukan ini sahabat ya bisa kita pelihara di sini nah seperti yang ini dahan yang kecil ini akan saya pelihara dahan yang bawah sahabat ya terus dahan yang kedua mengikuti dari bawah ini saya pelihara yang ini sahabat ya jadi ada tiga titik yang harus saya besarkan sahabat ya itu adalah konsep membuat bonsai kalau misalkan kita udah melakukan gerak dasar seperti ini pasti kita melihat sahabat ya kita melihat kekosongan mana aja yang sekira-kira kita perlu ditambah sahabat ya Nah yang ini tunas yang kecil ini nanti akan saya besarkan mengikuti cabang yang di bawah ini sahabat ya Nah di sini saya akan melakukan tahapan karena ini udah muncul titik-titik tunas nah sahabat ya kita perpendek seperti ini udah saya lakukan nah ini untuk alur mahkotanya akan saya biarkan aja seperti ini sahabat ya ke atas biar nanti memicu pertumbuhan-pertumbuhan yang di bawah sahabat nah ini konsep kedepannya sudah jelas sahabat ya setelah melakukan gerak dasar jadi kita tunggu beberapa bulan nanti pasti akan muncul tunas-tunas yang sahabatan tadi saksikan sahabat nah disitu kita bisa menseleksi tunas-tunas mana yang kita buang terus tunas-tunas mana yang kita pelihara untuk mengisi kekosongan ruang dimensi setelah kita melakukan tahap gerak dasar sahabat ya Nah seperti ini udah saya lakukan dari apa dari ruang dimensi kekosongan ini udah saya lakukan nanti bisa kita logikakan seperti ini sahabat ya telolah ini membesar nah ini ke arah sebelah sini jadi kekosongan liukan ini terisi sahabatnya tetapi pertumbuhan bukan di liukan ini sahabatnya nah seperti ini ada liukan tapi di bawah liukan ini akan saya pelihara yang ini terus dipas liukan ini di belakangnya akan saya pelihara lagi sahabatnya nah disini saya akan sedikit melakukan pengawatan sahabatnya akan saya kasih kawat karena ini udah besar batangnya dibanding dengan yang ini yang kecil-kecil sahabatnya seperti ini kita lakukan Hai biar nanti dari gerakannya itu terlihat bagus sahabatnya ini matunas-tunasnya ketiak-ketiak tunasnya juga kita kita nggak usah kita lewati sahabatnya karena kita belum membutuhkan dari apa dari tunas-tunasnya sahabatnya kita memfokuskan dulu untuk pembesaran aja dulu jadi nggak terlalu kaku nantinya kalau kita kasih gerak dasar sahabatnya terkasih gerak pengawatan sementara biar nanti ini membesar terus kita juga fokus titik tumbuh ini kita besarkan sama yang ini sahabatnya berarti ada ada tiga ada tiga titik yang kita besarkan sahabatnya di sini yang ini terus yang ini sama yang ini sahabatnya jadi tiga titik Hai tiga titik yang harus kita besarkan sahabatnya nanti kalau misalkan ini sudah besar sudah besar di bawah tinggal kita pangkas di sini sahabatnya buat alur mahkotanya ini sudah bagus terus kalau nanti ada nah ini ada titik tunas di sini kita pelihara lagi sahabatnya buat mengisi kekosongan antara dahan bawah ini ke atas sahabatnya nah disini ada titik tunas kita pelihara nanti biar membesar pasti ini setelah kita buang tunas-tunas yang tadi ini nanti pasti bermunculan lagi tunas sahabatnya yang udah saya harapkan minimalah ada pertumbuhan tunas di sini nanti buat mengisi alur ke arah sebelah dalam sahabatnya ke belakang kita ilustrasikan seperti ini sahabatnya nah kita ilustrasikan seperti ini ini cabanglah sahabatnya nah ini kita ilustrasikan disini ini kan terlihat dari apa dari cabang dari bawah itu banyak sahabatnya seperti itu biman nanti akan saya biarkan di los karena melihat konsep pohon di alam itu di bawah itu pasti besar sahabatnya disusul dengan yang kedua itu pasti agak kecil terus keatasnya kecil-kecil sahabatnya ini ini udah saya lakukan sahabatnya dari apa penambahan tiga titik tunas yang saya harus besarkan sahabatnya ini udah saya lakukan tadi apa pemilahan pemilahannya boleh disaksikan sama sahabat saya akan memfokuskan tiga titik pembesaran sahabatnya yang udah tadi saya jelaskan nah yang ini terus yang ini yang ini sahabatnya tiga titik pembesaran terus nanti kedepannya dari ini harapan saya sahabatnya dari belakang ini muncul tunas nah ini ada tunas ada benjolan tunas kecil sahabatnya nah ini boleh dilihat nanti akan saya isi ke arah sebelah sini ini sahabatnya mengikuti dahan yang ini nanti boleh dilihat ini ada pertumbuhan mudah-mudahan setelah saya mengurangi tadi beberapa tunas nanti pasti ini muncul lagi tunas sahabatnya mungkin itu saja sedikit sharing berbagi seputar bahan bonsai asam jawa ini sahabatnya nah ini boleh dilihat dari atasnya nanti kalau kita udah memfokuskan tiga titik yang tadi ini atasnya bisa kita pangkas disini sahabatnya jadi tidak terlalu tinggi paling sekitar 30 cm sahabatnya nah ini boleh dilihat liukannya hasil dari liukan dari semai biji ini sahabatnya asam jawa ini udah saya kasih gerak dasar ada di video-video sebelumnya boleh disaksikan boleh dilihat di video-video akh channel sahabatnya nah ini dari liukannya mudah-mudahan sedikit sharing berbagi seputar penyereksian dari dahan terus ada tiga titik tunas yang harus saya besarkan sahabatnya mudah-mudahan bisa menginspirasi bisa bermanfaat bagi sahabat semua disana yang membutuhkan informasi seputar bonsai saya juga disini masih belajar sahabatnya teknik-teknik membuat bonsai itu seperti apa saya praktekan ke bahan bonsai yang saya program sekalian juga sharing ke sahabat semua yang membutuhkan informasi seputar bonsai sebelum mengakhiri video ini mudah-mudahan sahabat semua disana selalu diberikan kesehatan diberikan rizki yang halal dan barokah saya tutup video ini dengan mengucapkan wabilahi topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!